Yoga Gundalini 6-8 Sudah lama 6-8 Udari Kanoman Bangun Jogja berarti Pasuan Pak Jogjiman Nah Pak Adi, kalau boleh diterangkan Yoga itu sebetulnya kan Dulu kan ajarannya dari Ada yang dari Hindu Secara umum itu ada berapa perangan Atau berapa Berapa jenis yoga itu Pak Ya kalau Menurut kemampuan saya Yuga itu memang Dari keberapaan Termasuk ada Yuga Asanas Ada Yuga Gundalini Nah Tapi Yang sebenarnya itu Yuga itu satu Sebenarnya Cuma Ya karena Untuk melayani orang banyak Dan Menuruti permintaan orang banyak Alangkah Satunya Yuga itu bisa dipergunakan Untuk Kepentingan Orang banyak Orang banyak Tapi saya mengatakan Sampai itu tadi Tantara Ada itu Dari Ajaran Cator Yuga Cator Yuga itu berarti Yuga Hanya jalan untuk menempuk Keterterangan Lahit dan Hatin Yang pertama Yenana yoga Itu Mensingkronkan Rangkah Atau Rangkah Lahit dan Rangkah Bakti Nah Kalau Yenana Untuk Menimbang Nah Menimbang itu Dari Perilaku Sendiri Juga Perilaku Lingkungan Itu Selalu Mepergaulah Iya Kalau Bakti lah Ini Tentang Memang manusia itu Hidup Ada yang Hidupnya Juga Ada yang Sebagai Lantaran Juga Ada yang memberi Pengertian Ini Termasuk Rangkaian Nah Menimbang Itu Menimbang Menimbang lah Tidak Dengan lingkungan Juga Bekerja sendiri Kadang-kadang Banyak Orang Ya Ini Antara Hati Manusia Tidak Sinkron Tidak Sinkron Kadang-kadang Hadim Merasamu Tapi Sok Mengajak Gini Harus Rasakan Karma Yoga Termasuk kerja Kerja Tanpa pemberian Karma Yoga Kadang-kadang Kadang-kadang Orangkah Oh Dari pada saya itu Bertindak gini Saya timbang Nanti Yang dipikir itu hasilnya kita manusia harus tahu langkah-langkah kita itu tiap harinya itu ibarat seperti orang menanam, menanam dan diharapkan buah, kalau tinggal di pertimbangan ini mau mengetik kemudian inginnya mau mengunduh atau mau mengetik buah yang jelek ya sudah tidak usah dibikikan masalah yang terakhir Raja Yoga nah tadi pagi sudah aneh ya, ini campur aduk ini tidak apa-apa Raja Yoga kalau saat-saat sekarang mungkin ya sudah, karena keadaan kalau zaman dulu kalau so kadang-kadang lihat dalam kemayangan loh kalau Raja Yoga itu sudah namanya sudah lepas dari ke dunia wian langsung kalau Raja menaik ke gunung menjadi penjuta dan sebagainya ini sebenarnya Yoga itu nah dikatakan itu Pak Adi bahwa Yoga itu selain untuk huge penyatuan diri dengan antara diri pribadi dengan yang Maha Suci itu juga dikatakan Yoga itu pengendalian diri itu gimana Pak? ya itu pengendalian diri, ya itu tidak lain ya itu dari istilah karma Karma Yuga tadi iya, dari karma Yuga itu namanya orang itu kan tidak lepas namanya hidu gitu ini di, istilahnya ya mengandungkan suatu pikiran ya iya kalau bisa nolak ini seperti yang saya katakan tadi kadang-kadang kalau orang-orang itu tidak dipertimbangkan hasilnya nanti ya, efeknya ya timbulnya pengendalian kan takut buah yang akan diperlukan buah yang tidak baik jadi juga sampai ke situ kesini ada pertanyaan Pak Adi kalau misalnya kundalini khusus tentang kundalini itu kan ada filsafatnya bahwa itu ada sakti yang tertidur di dalam badan kita dulunya jadi satu dengan siwa kemudian dalam proses penciptaan terpisah dalam kundalini kan dibangkitkan sakti dalam kondisi tidur itu terus pelepat cakra-cakra sampai nanti bersatu dengan siwa atau batara guru atau yang bedi nah itu kalau di dalam beberapa yoga itu dibangkitkan macam-macam ada yang lambat ada yang cepat Pak ada yang dengan hatha yoga asanas, pranayama, mantra terus kemudian kalau yoga kundalini itu sebenarnya bisa dibangkitkan enggak dengan cara misalnya kalau dicampur kejawen atau dengan berkah guru jadi lebih cepat itu bisa Pak nah ini sebenarnya kayak itu bisa bisa cepat dibangkitkan dan yoga itu dicampur dengan kejawen malah dicampur selaras harusnya harus dicampur harus dicampur yang dari kundalini ini harus dicampur pertama saya pernah ya belajar di Kampung Ono Kampung Ono ilmu tentang sangkan parang iya pernah belajar yang sampai saat sekarang biak mulia didok berkembang dari Pak Biopan Parikesit juga Pak Biopan Parikesit ya terus pernah saya belajar dari yaitu Pak Dalang dari Dalang ya karena lingkungan disini enggak usah saya ceritakan kan kesenian dalam pewayangan dalam pewayangan dan saya itu selalu mengikuti Karawita ya lantas kita kita kaitkan dalam tenaga yang dianggung dari kundalini yang di dalam dikatakan yaitu Blindedaren Blindedaren yang selit kodo itu ya iya sakrum namanya sakrum iyalah kalau dari yoga dinamakan apa Cakras 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 kalau ke Jawa dinamakan Cakras Cakras cuma perbedaannya sedikit Cakras Cakras lingkaran-lingkaran pusat energi halus ya itu 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 sebenarnya sama ini berhubung satu yang salah yaitu kundalininya tapi ya tidak pas misalnya ambil dari sumbahnya saja itu dari 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 itu kira-kira kalau ada hubungannya nggak Pak Haji kalau misalnya kundalini ini ini dengan misalnya konsep tentang sedulur papat limau pancer kandang empat catur sanak sedulur papat itu ada juga di dalam kundalini juga ada mengenai pembangkitan itu suatu untuk harus mengadakan sesaji sesaji serta warna empat itu kan ya dari sebulur empat sebulur empat ya terus ada misalnya indah letang sedikit indah-indah dikatakan itu mol ya ini kan tujuan untuk mengetuai sebulur papat kita lain kakak kawah di hari-hari gede kumpus yang masih kecil itu itu membutuhkan mengetahui kakimong ninimong kakimong ninimong manusia tidak lepas dari itu manusia kalau lepas dari gelur papat biarpun berguruh gimana saja tapi tidak itu hampa biasanya di beberapa akhiran kejahatan juga menyinggung tentang sebulur papat kakimong ninimong jadi ini nanti bisa selaras dengan kundalini pak oh bisa bisa selaras terus begini pak apakah ada hubungannya antara juga kundalini yang di kegulang pak hati ini dengan sastrojindro itu juga ada juga ada atau misalnya dari kundalini nanti kalau mau ke sastrojindro lebih muda atau lebih susah atau malah selaras kalau di hubungkan dengan sastrojindro ini kan kalau saya yang ano ya itu kan yang sudah tingkat empat empat ini memang saya ambil dari sastrojindro sastrojindro jadi ini yang di kundalini pak hati ini komplet sekali ya pak ya bisa dari unsur hindunya jawanya selurur papat kemudian ada sastrojindro nah kalau ini pak hati kalau masalah pembangkitan dan sebagainya itu kalau kan ada jurus ada pernapasan kayak pranayama kemudian ada dari guru itu kan membangkitkan istilahnya karena itu perangkatnya kan di dalam diri sendiri iya itu kalau dengan berkah guru lebih cepat ya pak bangkitnya ya itu tergantung dan aman tergantung anak buah iya iya siswanya harus disertai perilaku anak buah iya artinya kalau misalnya muridnya siswanya pak adi mengikuti peraturannya terus kemudian prihatinya juga bagus terus jurus bagus kemudian dibangkitkan itu bisa karena begini pak di beberapa jenis yoga kundalini yang ada itu kadang memakai yoga biasa kadang memakai mantra tapi lama kalau dari siswanya pak adi ini bisa misalnya kalau siswanya ngurut ya istilahnya itu dibangkitkan pas waktunya ya bisa cepat itu langsung seperti kira seperti kira langsung bisa dibangkit tapi memang bener-bener dia itu apa aturan dan apa itu itu tadi sudah sudah jarakan kadang-kadang ada banyak banyak kadang-kadang terbawa karena sifat dilangan itu sulit terus kadang-kadang sudah membawa ilmu dari mana atau mana tapi dia tidak terbuka jadi kadang-kadang menjadi suatu larangan juga kalau ini kundalini sudah bangkit Itu Pak, kan meskipun nanti Tujuan terakhirnya adalah penyatuan Dengan yang mahasuci Atau yang paramatman dan sebagainya Tetapi kan ada beberapa efek Dari energi itu yang bisa digunakan Untuk pada akhirnya antisometi Bisa dipakai untuk keperluan Sehari-hari juga enggak Pak, misalnya Bisa membantu orang kalau ada yang sakit Kemudian penyembuhan berarti Terus kemudian ada untuk Kalau dalam keadaan mendesa sekali bisa dengan Untuk menyelamatkan diri, ilmu keselamatan Itu bisa Pak Lebih-lebih kalau untuk Melayani Dari Sanak saudara yang membukuhkan Ini memang sebenarnya Tujuan dari perguruan Kundalini Yang saya jalankan Jadi untuk pengusaha Untuk pendermaan itu bisa Pak? Memang yang sangat itu Terus kalau Apa Pak? Untuk apa itu Setelah dibangkitkan Dia memang bisa diarahkan ke segala Kebutuhan Tapi yang paling bagus Yaitu untuk Pendermaan 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 untuk Membantu orang Kalau untuk ada orang yang sakit Itu bisa ya Pak? Kalau pengalamannya Pak Adi Dulu apa aja yang pernah ditangani Selain sakit-sakit ringan itu Mungkin ada Pernah dengar saya Ada orang gila juta yang ditangani ya Pak? Yang paling berat yang saudara tangan itu ada satu warga Itu isinya empat orang Itu di Terayu Terayu Kaposilo Di Solo Yang tiga itu gila semua Yang satu itu perempuan Itu mbok net Itu yang tiga gila hanya itu Tapi yang tiga Ini yang paling parah pernah dibawah sini Dari staf Kandang Menjangan Dari Kopassus Ya Kopassus itu perempuan itu Sampai sini itu Masih di Diiget Soalnya yang takut nanti kalau Ngamuk Agak lari ngamuk Tapi waktu itu ya mengetahui Saya itu dari kepergian Saya lagi Minta sorong untuk ngisi Acara ngemanen Saya itu ya Dari jalan sudah berpikir Kok ada Angkatan Dari Kopassus Tidak ada apa Nah terlalu itu Ternyata Setelah saya masuk Orang itu saya Suhu lepas Talinya dilepas Terus kemudian mulai Di Istilahnya Di Usadani Dan itu ternyata bisa Membaik ya Pak Ya kenyangkaannya Memang Sang Guru Sang Itu Status Ayahnya Yang tidak Tulis seperti Tapi yang Perempuan yang kita wasili Sama Kakak itu Bisa sembuh Bisa sembuh Luar biasa itu Tapi kalau Apa itu Pak Kundalini Juga Dalam kondisi-kondisi Yang mendesak Misalnya itu Itu bisa untuk ilmu keselamatan juga Dalam arti Banyak bukti Tidak Pak Orang yang mau disalahin Tiba-tiba Selamat lah Gitu ada Itu memang Itu memang Bisa dan Memang bagus Memang begitu ya Pak Ya Memang begitu lah Oke Pak Adi Ini yang penting Memang untuk keselamatan Untuk keselamatan Ya berarti Seperti ilmu jawa lain Kundalini ini Justru tidak bisa Didenke Tidak bisa untuk Sombong Tapi justru Untuk ilmu keselamatan Ajaran keutamaan Terima kasih sekali Pak Adi Ini deskripsi singkat Tentang Yoga Kundalini Semoga ada manfaatnya Untuk kita semua Mungkin nanti satu saat perlu Bisa disambung lagi Untuk yang lain Dan semoga ini Bisa memberikan pencerahan sedikit Tentang Yoga Kundalini Keselarasannya dengan Kejauhan misalnya Dengan juga jalan Untuk mencapai keutamaan Dan semoga Rahayu Sakum Tumati Rahayu Rahayu Ya Biar konjunya Sudah ditutup ya Sudah Terima kasih Kami saya Mau juga Suatu pengenungan Tentang diri saya Dan Kesantainya Dan Harapan saya Memang Harus ada Penyambung Generasi Ke generasi Itu yang Yang kita Tapi Jangan Yang secara Benar Betul Dan nanti mungkin setelah ini Mungkin ada Sedikit Memperlihatkan bagaimana Cara proses Pembangkitan Oh ya Terima kasih Terima kasih Sekali Rekan-rekan Kita akan melihat Tentang proses Pembangkitannya Sebenarnya Terima kasih Nah ini adalah Pernapasan Di awal Untuk pengisian Prana Dan Itu untuk Membersihkan Nadi halus Ida Pinggala Supaya Bersih Dan masuk Ke Susumna Kena di tengah Juga membersihkan Cakra-cakra Yang nanti ketika Kundalini dibangkitkan Dalam perjalanannya Ke atas Ke Cakra mahkota Gesiwa Sahasrara Cakra Itu menjadi Lebih lancar Menjadi Lebih smooth Dan bisa cepat Dan ini Setelah Pengisian Prana Kemudian Guru akan Membangkitkan Kundalini kita Dari Sakrum Di antara Kemaluan Dan Tulang ekor Itu dibangkitkan Untuk kemudian Bertahap Secara Bertahap Naik Melalui Merudanda Dan Susumna Untuk Menuju Pergerakan Ke Cakra Mahkota Atau Di siwa Sahasrara Cakra Terima Bisa Dari Dari Dari